Halo, selamat datang kembali di channel Neopristal Tarot Untuk kamu yang baru saja bergabung atau sekedar singgah di video ini, namun lupa untuk subscribe Saya ingatkan, sebelum kamu melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian aktifkan lonceng Agar ke depannya kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari channel ini Oke, tetap saya ingatkan kepada kamu untuk menempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya kepada yang maha kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu Jangan kamu jadikan reading tarot ini sebagai penentu atau keputusan di dalam kehidupan kamu Ini energi untuk Zodiac Taurus periode bulan Februari 2020 Mengenai kehidupan, keuangan, karir atau bisnis Bisa juga tentang percintaan dan kesehatan Tergantung apa yang dijabarkan oleh kartu tarot ini Oke Hai Taurus, ini tidak akan cocok untuk semua Taurus di luar sana karena ini adalah general reading Kamu boleh mengikuti personal reading Alamat lain ada di deskripsi video ini Dan itu berbayarnya Energinya juga bisa bersifat persa Bisa energi kamu atau energi seseorang yang masih melekat dengan kamu Oke, Taurus Februari 2020 Oke, satu kartu disini kita lihat Page of Cups Prosesi kehidupan kamu di bulan Februari Ini cukup baik ya Kartu pertama diawali dengan energy pace of cards Akan ada harapan yang datang kepada kamu Dan harapan itu bisa kamu denggam dan kamu jalankan Bisa terkait dengan seseorang Kepercayaan seseorang yang saat ini kamu genggam, kamu pegang Gunakan secara sebaik-baiknya Dan bisa jadi ini juga adalah harapan dari Pengendalian kamu terhadap diri kamu Disini ada four of wands Dan ini adalah tantangan kamu sekitar bulan Februari Sepertinya di bulan Februari kamu seakan tidak bisa bekerja sama disini Jika kamu di dalam karir bisnis atau tim disini ya Ada rintangan untuk kamu bisa bekerja dengan tim Atau secara saya lihat disini kamu Seperti tidak inginkan Ini sebuah tantangan yang cukup rumit saya lihat Tetapi bisa kamu atasnya Karena ini adalah energi positif Jadi jika ini adalah tantangan kamu Maka kamu seperti terhalang untuk melakukan hal-hal yang positif Mungkin disini kamu ada ketidakcocokan dengan seseorang Teman kamu atau rekan kerja kamu Yang sesungguhnya teman atau rekan kerja kamu Atau bisa jadi orang-orang di sekitar kehidupan kamu Sesungguhnya mereka itu adalah salah satu dari kebahagiaan kamu Tetapi disini saya lihat ada ketidaksepakatan Perbedaan pendapat misalnya Saya tidak melihat konflik tetapi disini Seakan kamu kurang dukungan Dan kamu juga tidak mendukung dia Jadi ada ketidakcocokan Miskomunikasi seperti itu ya Kita lihat apa yang kamu pikirkan Di heropen Ternyata kamu disini berpikir lurus-lurus saja Di bulan Februari Oke disini cara berpikir kamu cenderung Ke arah-arah spiritual Ke arah religius Jadi bisa jadi itu yang akan menjadi pengalang kamu Untuk menyatukan keinginan disini Menyatukan tujuan disini Mungkin dia tidak berpikir secara apa yang kamu pikirkan Dia berpikir dengan cara pandang dia sendiri Dan itu yang membuat perbedaan itu Dan ya the heropen itu memang energinya cukup kaku Karena tidak fleksibel Kita lihat di masa yang lalu Taurus Three of cups Four of wands dan three of cups Kamu tidak inginkan Hubungan kamu atau ikatan kamu ini Diketahui oleh orang lain Atau melibatkan orang lain disini Jadi three of cups ini kan Energinya Lebih dari dua orang Dan sepertinya membutuhkan itu Tetapi disini rintangannya Kamu sepertinya tidak inginkan itu Karena disini cara berpikir kamu sudah lebih Mendengarkan Keinginan jiwa kamu disini Kamu menghindari Dan dari sisi kehidupan Percintaan saya lihat disini Kamu menghindari cinta segitiga Itu yang menyebabkan kamu menjauh dari Kesenangan cinta segitiga itu Kamu menjauhi dan lebih Memperbaiki diri kamu Ke arah-arah yang lebih positif Dan Dari sisi pekerjaan karir Saya lihat juga kamu disini Tidak tertarik Dengan Berhubungan dengan Saksi-saksi Atau orang-orang yang mengetahui Ikatan kamu Komitmen kamu Atau perjanjian kamu Dengan rekan kerja Atau rekan bisnis Atau partner kamu disini Jadi kamu lebih tertutup juga Tapi Kamu sepertinya memanfaatkan itu Karena kamu menjaga Kreatibilitas kamu Alam bawah sadar kamu disini Sepertinya mencapai kepuasan Ada pencapaian yang kamu Berhasil kamu lakukan disini Dan dari sisi keluarga Disini Kamu memikirkan keluarga ya Alam bawah sadar kamu Oke cukup baik Jasmine Di masa yang akan datang Saya merasakan ini Energinya sangat terkait sekali Ada hal yang memang Kamu tinggalkan disini Kamu tidak ingin Lakukan lagi saat ini Walau kamu merasa Masa lalu kamu Dengan seseorang itu Atau Yang berhubungan dengan Kamu di masa lalu ya Ini tidak terkait dengan Percintaan Tetapi kehidupan Walau kamu merasakan Kebahagiaan Kenyamanan Di masa yang lalu itu Tetapi Saat ini kamu ingin Merubah diri kamu Menjadi yang lebih baik Karena kamu memikirkan Keluarga kamu disini Memikirkan Pasangan kamu Anak-anak kamu Misalnya jika kamu Yang sudah memiliki anak Yang belum memiliki anak Kamu memikirkan Bagaimana keturunan-keturunan kamu Dan Fikiran kamu disini Ingat Tuhan ya Kamu lebih berfikir dosa Dan berfikir Untuk menjadi seseorang Yang lebih baik Temanya untuk Taurus di bulan Februari Itu lebih spiritual Dan disini ada Kartu Jasmine Jasmine ini kalau saya Katakan Ini Seperti Pertobatan Ya Dan Kebangkitan Kembali Artinya Kamu Menjadi seseorang Yang lebih Baik Dari diri kamu Dari diri kamu Di masa sebelumnya As of Wands Ada action dari kamu Ada tindakan dari kamu Untuk Menjadi seseorang Yang lebih baik Dan itu Terjadi Walau disini Kamu merasa Sedikit Trenyuh Karena Ya Meninggalkan sesuatu itu Memang tidak mudah Apalagi Sesuatu itu Pernah membahagiakan kamu Pernah menjadi Taman bunga Di dalam hati kamu Ya Seperti bunga-bunga ini Dan Menghapusnya Tidak akan mudah Begitu saja Jadi Kamu memang Butuh waktu Untuk menghilangkan Rasa Yang tidak enak Di dalam hati kamu Ini It's no problem Saya lihat Karena disini Kamu ada action Ya Action itu juga Adalah Visualisasi Dari bagian Afirmasi kamu Dan itu Sangat baik Ya The Hermit Kan Sangat Terkait Sekali The Hermit Kamu The Hermit Ini adalah Energi Pencerahan Pencarian jati diri Penemuan jati diri Penemuan jiwa Berjumpanya kamu Dengan jiwa kamu Yang sesungguhnya So disini Kamu sudah Tidak ingin lagi Sesuatu yang Membawa kamu Dalam kesesatan Saya lihat Kamu Lebih mencari Sesuatu Yang membawa kamu Dalam Kedamaian Ketenangan Dan sesuatu Yang memang Membuat kamu Berpikir tentang Masa depan Yang lebih baik Karena disini Kamu Seperti Ingin melepaskan Masa lalu Yang tidak baik Di dalam kehidupan Kamu Terkait dari Bisnis Ya Mungkin kamu disini Mencoba untuk Meninggalkan bisnis Lama Dan mencoba untuk Bisnis kamu Yang lebih baik Yang resmi Misalnya Tidak lagi Menjalankan bisnis Ilegal Misalnya Dan disini Juga Mungkin Sebagian kamu disini Mencoba untuk Menjalani pekerjaan Baru Beralih dari Pekerjaan Ke bisnis Sendiri Walau Tidak mudah Disini Ada rasa Kamu merasa Diacuhkan Atau Tidak Mendapatkan Ada rasa Kecil hati Saya lihat disini Tapi Ya Ini hanya Three of swords Tidak begitu Menyakitkan Untuk kamu Dan ini Masih bisa Kamu tepis Dengan rasa Ten of cups Ini Ini cukup Jauh Dari Tiga Dan Sepuluh Jika kamu Mengingat Keluarga kamu Kembali Karena itu Adalah Alam bawah Sadar kamu Ingat Keluarga kamu Tentang Apa yang Sebenarnya Kamu butuhkan Di dalam Jiwa kamu Maka Rasa ini Mudah Untuk kamu Tepis Dan ini Juga Menggambarkan Bahwa Jika Dalam Proses Spiritual Ini Kamu Merasa Sedikit Sensitive Sedikit Tertantang Dalam Mengeluarkan Statement Statement Kamu Sedikit Dipertanyakan Tentang Niat Kamu Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Disini Disarankan Kamu Untuk Tidak Mudah Tersinggung Dan Tidak Mudah Terbawa Emosi Santai Saja Abaikan Komentar Komentar Mereka Tentang Diri Kamu Dan Fokus Terhadap Diri Kamu Night of Pentacles Ini adalah Harapan Yang Datang Atau Diberikan Seseorang Jika Kamu Bertanya Tentang Rezeki Kamu Untuk Bulan Februari Akan Ada Harapan Akan Ada Seseorang Yang Setidaknya Memberikan Informasi Kepada Kamu Atau Memberikan Bantuan Terhadap Kamu Dari Sisi Finansial Dan Itu Akan Membuat Kamu Seperti Mengulang Kembali Perjuangan Kamu Dari Nol Menjadi Perjuangan Yang Lebih Baik Dari Perjuangan Kamu Di Masa Sebelumnya Ada Action Dan Jika Kamu Disini Feminim Yang Menantikan Kabar Dari Seseorang Kemungkinan Dia Akan Menyampaikan Pesan Dan Kabar Dengan Kamu Mungkin Itu Dari Seseorang Atau Dari Media Sosial Misalnya Dan Kita Lihat Disini Di Bottom Of The Deck Ada Four Pentacles Queen Of Cups Dan The Star Saya Lihat Disini Ada Energy Penyembuhan Energy Healing Yang Cukup Baik Dan Situasi Kamu Disini Lebih Berhati Hati Terhadap Tindakan Kamu Kata Kata Kamu Dari Sisi Pengeluaran Juga Kamu Disini Lebih Memanajemen Pengeluaran Dan Pemasukan Disini Kamu Mencoba Untuk Menyisikan Keuangan Kamu Untuk Ditabung Dan Untuk Hal-hal Yang Lebih Bermanfaat Walau Disini Saya Lihat Kamu Masih Dalam Kegalauan Masih Ada Kebimbangan Terkait Dari Energy Three Of Sword Tapi Tidak Apa Karena Disini Kamu Mendapatkan Energy The Star Energy Healing Yang Sangat Kuat Energy Penyembuhan Dan Waktu Akan Menyembuhkan Segala Rasa Gundah Di hati Kamu Jadi Tidak perlu Gundah Lama-lama Disini Kamu Bisa Mencari Aktivitas Lain Untuk Menepis Rasa Kegundahan Kamu Dan Energy Healing Ini Juga Adalah Energy Harapan Jadi Ketika Kamu Sembuh Itu Seperti Ada Harapan Baru Untuk Kamu Disini Nah Itu Adalah Harapan Yang Memang Diberikan Semesta Untuk Kamu Oke Saya Fikir Cukup Sampai Disini Untuk Zodiac Taurus Priority Februari 2020 Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jika Kamu Suka Video Ini Kamu Like Dan Apa Lagi Saya Fikir Cukup Sampai Disini Jangan Lupa Bersyukur Jangan Lupa Bahagia Jangan Lupa Berterima Kasih Kepada Yang Maha Kuasa Dan Semesta Tentang Anugrah Yang Kamu Dapatkan Hingga Kamu Bisa Menonton Video Ini Sekali Lagi Terima Kasih Salam Hangat Penuh Cinta Dan Bye